Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nah hari ini kita ketemu lagi hari Selatan di pelajaran IPA. Kita mau bahas-bahas mengenai buku SPS IPA di halaman 80. Lalu, tapi sebelum kita mulai, please mau baca-baca dulu nih anak-anaknya ya. Baca apa? Baca catatan seperti biasa ya. Sebentar aja saya yang bacanya ya. Oke, terus saya pop screennya lagi. Nah, saya ulang lagi ya. Ini dia. Oke, baca dulu ya. Coba lihat nih kalau papan tulis. Siapa yang sudah menyelesaikan ini? Naktik. Kalau sudah, boleh dibuka dulu. Kita baca sebentar saja ya. Oke, ini semua panggil caran siap. Silahkan caran siap. Baca nomor 1. Oke, caran. Buka mikrofonnya, nak. Mikrofonnya caran, dibuka. Yes, miss. Yes, miss. The sun makes the day right. We sing, think, and slowly drink the day. Yeah. The sun gives us light, we cannot keep asleep at night, living things are light. A tree is living things. When living things eat, they become part of the soil. You are light because you eat. A mango tree is a plant. A super is where animals fly. Okay, good. Nah, siapa yang belum selesai membuat ini sayang? Coba. Yang belum selesai. Ini kan saya pernah melampirkan di Google Classroom kan? Ini boleh kamu tulis di buku tulis, nak. Ya, enggak ada di buku SPS. Ini ditulis di buku tulis seketan. Atau di print. Siapa yang belum selesai? Selesai. Nanti pulang sekolah. Ya, lihat sendiri ya, nak. Oke, pulang sekolah, lihat di Google Classroom. Ya, pulang sekolah, lihat di Google Classroom. Wajib ini, lihat dan wajib. Harus dilempatin. Boleh di print. Boleh di print. Yang ke-6. Iya, itu dia benar. Yang ke-6, ya. Selanjutnya, saya mau panggil keuriti. Silahkan keuriti. Yuk. Yes, Miss. Nomor 11. Tarsis carry their shelters on their backs. Sit down. Tarsis carry their shelters on their backs. Bird's life is next. Next. Thirteen. Pada siang hari, langit tampak terang. Empat belas. Pada malam hari, langit tampak gelap. Lima belas. Langit menjadi gelap karena tidak mendapat sinal matahari. Enam belas. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Tujuh belas. Matahari, bulan dan bintang adalah benda langit. Lapan belas. Bentuk matahari seperti bola raksasa. Semembelas. Sinal matahari pagi tampak kekuningan. Ya, cukup sayang. Berganti-ganti saja. Ini mau panggil lagi nih. Lauren Awati. Silahkan Lauren. Bacaan nak dari poin 20. Pada siang hari. Pada siang hari. Siang terik gunakanlah topi atau payung 21. Sinar bulan berasal dari pantulan sinar matahari. 22. Rasi bintang adalah bintang-bintang yang terbentuk pola. 23 generasi bintang dapat digunakan sebagai pecunjuk wakti tanam padi, Miss. Terima kasih, Lauren. Oke, baru kita lanjut nih di buku SPS IPA. Besok kita baca lagi ya. Oke, besok kita lanjutkan lagi untuk pada tertentu ya. Lanjut, buku SPS. Di alaman 80. Oke, nomor 1. Nah, ini dia nomor 1. Satu orang siswa baca ya. Satu orang siswa satu nomornya. Supaya nomornya dapat dihilang ya. Coba dulu Gwen. Silahkan Gwen. Mikrofonnya saya yang buka dulu, yuk. Bisa Gwen? Enggak, enak. Suaranya belum muncul. Satu. Oke. Rambut diwawet tenang kelamas tuah hari sekali. Ya, jawabannya adalah? Peranak. Oke, benar. Nah, sekarang. Anak-anak silahkan ditulis, sayang. Jawabannya di buku SPS ya. Oke, selanjutnya. Tadi Gwen sudah. Sekarang yang PT MT dulu ya. Oke. Miss mau panggil dulu yang PT MT. Dari beneran siapa ya? Yang dihujung? Iya, Mas Juna. Baca dulu pertanyaannya soal keguam. Bagian. Melukit. 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 Melukit sama. Tangan. Ya, jawabannya adalah? Tangan. Coba tulis tangan. Tangan. Ditulis gak jawabannya? Oke, benar. Lihat isi soalnya. Ada gak di sampingnya? Titik, titik, titik. Nah, itu tulis. Gitu ya. Pas, dititik, titik, titik, titiknya. Oke, selanjutnya yang masih PT MT ya. Mau baca, nak? Razmita. Maju Razmita. Lipat tangan. Gak boleh gitu, nak. Yang sudah lipat tangan. Coba. Miss mau lihat dulu. Eh, Razmita. Sayangku. Bu, baca yang keluar, nak. Temennya gak dengar nih yang daring. Ayo. Apa jawabannya? Nomor tiga. Kita merasakan asam manis dan acil dengan? Ada yang tahu? Coba yang daring dulu. Coba tahu-tahu jawabannya ya. Nah, ini paling siapa ini yang daring. Alvaro Gabriel. Coba jawabannya apa, Sayang? Alvaro Gabriel. Alvaro. Halo. Yes, Miss. Iya, nak. Apa nomor tiga jawabannya, Sayang? Baca dulu jawabannya. Oh, sorry. Soalnya jangan liru-liru-liru ya. Kita merasakan asam. Asam. Manis. Dan asing. Dengan. Windah. Oke, benar. Benda. Ia. Iya, Lidah. Seratus untuk orang-orang. Nah, ditulis. Nah, jawabannya Lidah. Baik. Yang PCMP ya. Yang membaca. Silahkan kamu tulis. Kalau sudah selesai, duduknya santun. Nah, coba duduk santun. Duduk santun, nak. Kalau sudah selesai, enggak harus begini-begini. Tidak. Duduk santun. Lipat tangan. Oke. Selamat tempat. Ayo, nak. Maju. Ayo. Iya. Baca ya. Baca ya. Baca yang keluar, nak. Suaranya. Lidah. Lidah. Oke. Kita cek jawabannya ya. Temannya jawabannya bersih. Benar enggak jawabannya bersih? Iya, seratus. Untuk siapa namanya? Kaylin. Kaylin. Oke, Kaylin. Iya, thank you, Kaylin. Jawabannya bersih. Tulis dulu yuk. Nah, siapa lagi yang mau menjawab? Selasa lima. Nah, yang PT-MT. Nanti ganti ya, nak. Yang belum. Sini, maju yuk. Iya. Harus kuat suaranya ya. Yang belum baca ya. Nanti ganti. Nanti ganti. Nanti ganti. Baca, nak. Dua kali terasa? Jawabannya adalah benar ya. Pakit. Iya. Pakit. Nah, sekarang yang daring nih. Nis mau panggil yang daring. Yang belum baca ya. Hiro Jafiar. Bagaimana nih, Hiro? Yes, Miss. Coba saya panggil kemana, Hiro. Oke, Hiro boleh baca? Nomor enam ya, Hiro. Jika hari dingin, aku memakai pakaian hangat, Miss. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang bagaimana tadi? Hangat, Miss. Iya, benar. Hangat. Silahkan ditulis jawabannya hangat. Thank you, Miss. Oke, Hiro. Terima kasih, Hiro. Baiklah. Sudah kan? Dan kalau sudah, kita lanjut. Tama berikutnya ya. Soal ke-7. Soal ke-7. Soal ke-7. Ke-7. Tapi, baca dulu sekali lagi mau ya. Satu sampai enam. Saya mau panggil yang dari dulu ya, untuk baca ulang. Linti, silahkan Linti. Yuk, ulangi dari awal ya, sayang ya. Linti. Yes, Miss. Sebentar, Linti. Sebentar. Sebentar ya, Nah. Siswa yang suka nulis-nulis. Yang suka nulis-nulis di layar, siapa tadi? Oke. Kalau yang suka nulis-nulis di layar tadi punya, Miss. Miss nggak panggil namanya ya. Terus, Miss nggak mau kasih bintang. Ya, kenapa? Bintang itu penghargaan. Anak yang jadi tertib. Tidak. Jangan, apa namanya? Tulis-tulis, soret-sore gitu. Nanti Miss nggak mau panggil lagi namanya. Oke. Coba silahkan bedo yang tertib ya. Oke, kita ulang lagi ya. Silahkan. Linti, baca. Yes, Miss. Rambut dirawat dengan keramas dua hari sekali. Bagian tubuh yang digunakan ketika kita melukis adalah tangan. Tiga, kita merasakan asam manis dan asif dengan lidah. Empat, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih. Nomor lima, buah parit terasa pahit. Nomor enam, jika hari dengan aku memakai pakaian hangat, Miss. Terima kasih. Oke, baik ya. Selanjutnya saya mau panggil Gafin. Oke, Gafin nomor tujuh. Silahkan Gafin. Ya, Miss. Oke, baca lah. Aku ada di kapur. Aku memerlukan bahan bakar. Aku digunakan untuk memasak makanan. Aku adalah kompor, Miss. Ini nomor tujuh ya. Kita lihat soal nomor tujuh dulu. Gafin menjawab Kompok. Ya, benar ya, Gafin. Thank you, Gafin. Sama-sama, Miss. Oke, silahkan pilih dulu. Kompok jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Hawat. Ada Hawat? Ya, boleh Hawat. Silahkan. Bulan lintang dan matahari disebut Lintang langit, Miss. Apa-apa? Hawatnya? Langit, Miss. Apa? 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 Ya, benar. 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 Thank you. Kendrick ada, Kendrick. Kendrick awat benua. Kendrick. Yes, Miss. Nomor sembilan langit. Bulan penuh matahari bersinar Terang pada saat cuaca Jawabannya apa? Terang. Jawabannya adalah Serang. Tulis serang ya. Selanjutnya, Giorgio. Ada Giorgio? Ada Giorgio? Ya, silahkan Giorgio. Dibatang nomor 10. Bulan penuh disebut bulan pun nama Miss. Bulan penuh. Namanya bulan pun nama. Ya, pendapatkan di Giorgio. Kita baca ulang lagi nomor 7 dari Biso PT Play. Ini suap angin yang ini. Ayo, enak. Bagi sini yuk. Bisa? Kenapa? Oh, gini aja. Baca ya nomor 7. Ayo, aku ada. Buat sikit suaranya, enak. Aku memperlukan. Ayo. Baca ya nomor. Buat sikit suara. Cuba간� Buat sikit suaranya. Baca. bulan, bintang, baca lagi, dan di tengah saya, di tengah, di tengah, di tengah, di tengah, di tengah, baca, baca nombor kecilannya, matahari, Maksudnya apa? Suara secara oke. Namun ke semuanya. Yang bagus, nak. Berdiri yang bagus. Oke, bisa. Terima kasih. Yang bagus ya, jalannya ya. Duduk yang bagus ya. Duduk yang bagus ya. Ya, bagaimana duduk santun? Duduk yang santun. Nggak apa-apa begini-begini. Ini kan sudah kasih tahu. Silahkan di sini ya. Kita lanjut. Masih di halaman 80. Ada gambar anak sekolah nggak di situ? Ada nggak gambar anak sekolah? Ada. Ada? Kalau ada, kita lihat dulu ya, sayang ya. Seperti ini. Kerjakan soal-soal berikut. Sayang, siapa yang tahu menyebutkan nama bagian tubuh dari gambar ini? Oke, ini selanjutnya namanya ya. Untuk menjawab. Coba saya panggil dulu ya. Sampun. Oke ya. Tadi yang belum baca siapa ya? Alice? Ada Alice? Oh ya, coba Alice. Alice. Halo. Ya, Alice. Oke, Alice ini ada gambar di buku. Baca anak soalnya dulu ya. Kerjakan. Ini bagian-bagian tubuh berikut. Oke, gambar A ini apa, anak? Bagian tubuh apa? Gambut. Gambut. Bagian A gambarnya adalah? Gambut. Oke, rambut. Bagian B-nya? Telinga. Telinga. Ya, benar ya, telinga. Bagian ikutnya? Hidung. Bagian apa nak, namanya? Hidung. Hidung. Oke, bagian ini? Jati. Anak, bagian ini? Tangan. Tangan, oke. Bagian I. Oh, bagian E. Kaki. Kaki. Kaki, ya benar. Silahkan dikulit dulu. Silahkan baca ulang ya. Klan Aurelia. Baca ulang, nak. Ayo. Ya, miss. Ya, miss. Ya, miss. Ya, miss. Weng, dibaca saya. Sereka tanggungan soal berikut. Bisa, Weng. Kerja tanggungan soal-soal berikut. Satu. Tuliskan bagian-bagian tubuh berikut. A. Rambut. B. Terina. K. Hidung. T. T. Tanan. E. Kaki. Ya. Satu orang lagi yang membaca. Weng, Neli. Ayo, Weng, Neli. Baca ulang, nak. Bisa, Weng, Neli. Yuk, baca bentar aja, yuk. T. 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 Rambut. A. Rambut. B. Telinga. D. Tangan. E. Kaki. C. Hidung. Selanjutnya, soal berikutnya, yaitu soal kedua. Ya, soal kedua. Baca yang PT-MT ya. Ini siapa namanya? Jaden. Jaden. Silahkan balik cepat aja, Jaden. Soal kedua, Jaden. Tuliskan. 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 Tuliskan cara menjaga kebersihan kamar mandi, kata Jaden. Bagaimana cara menjaga kebersihan kamar mandi? Yang paling mudah. Kalau kita ketulis bagaimana? Kalau kita buka toilet, bagaimana apa harus kita lakukan? Ayo, Jaden. Gampang loh. Selin. Selin. Mana namanya Selin ini? Selin Winato. Selin. Bukan dulu mikrofon ya, Selin. Selin Winato. Selin Winato. Saya lagi misingatkan ya. Jangan coba-coba toret-toret layar nih. Ya. Misau disini tercantum namanya. Oke, nak. Diperhatikan saja dulu ya. Selin bisa paham ya, sayangnya. Duduk yang karti, duduk yang santun. Lihatkan layar mis dan dengarkan ketunjuknya ya, sayangnya. Oke, thank you. Ayo, Jaden dapat jawabannya. Nah, Jadennya masih berpikir. Ya, belum tahu apa ya kira-kira menjaga kebersihan kamar mandi. Mbak Miss Panggil lagi yang lain ya. Daphia, tahu enggak jawabannya Daphio Potasi? Bisa, Daphia? Buka mikrofonnya. Tidak mau jawab. Oke. Jocelyn Priscilia. Jocelyn. Ayo, jawab dulu. Ya, Miss. Daphia, kita. Tuliskan? Tuliskan cara menjaga kebersihan kamar mandi. Apa jawabannya nak? Menggosok gigi, Miss. No, no, no. Bukan itu. Bukan itu. Cara menjaga kebersihan kamar mandi bukan itu, sayang. Ada yang tahu enggak? Coba Yvonne. Yvonne. Mana nih, Yvonne? Yes, Miss. Kita baca ulang, sayang. Poin kedua. Menjaga kebersihan kamar mandi. Bagaimana nak caranya? membersihkan, Miss. Bersihkan apa, sayang? Kamar mandi. Dengan cara apa membersihkannya? Nasi, Kak, Miss. Oke, jadi seperti ini nak cara menjawabnya. Bersihkan tempat menampung air. Oke. Silahkan baca, Yvonne. Ayo. Bersihkan. Tentang tempat menampung air, sikam lantai, dan dinding kamar mandi. Sudah tahu nak? Sudah tahu cara membersihkan kamar mandi? Coba dulu Kendrick Howard Benua baca ulang nak. Yes, Miss. Tuliskan. Tuliskan cara menjaga kebersihan kamar mandi. Ya, jawabannya adalah? Bersihkan tempat menampung air, sikat lantai, dan dinding kamar mandi. Oke, seperti ini nak. Mudah kan? Cara membersihkan kamar mandinya. Iya, jadi harus disingkat ya. Oke, Kendrick. Bisa? Iya, terima kasih Kendrick. Selanjutnya, Gilpana Mino. Sedang apa, Gilpana? Oke, Gilpana. Soal berikutnya, soal ketiga. Mikrofonnya, sayang. Buka dulu nak. Oke, baca. Yes, Miss. Baca soal ketiga ya. Makanan apa saja yang baik untuk kesehatan. Tuliskan lima contohnya. Makanan apa saja yang baik untuk kesehatan. Apa contohnya, sayang? Susu. Susu. Ayo, nak. Susu. Susu, betul. Empat lagi. Sayuran. Sayuran. Sekali. Terus, dua. Ayah, ini yang ketiga. Daging. Dua. Dua, oke. Yang ketiga. Daging. Daging. Daging, yang ketiga. Daging. Daging. Ya, betul. Ini jawabannya ya. Makanan yang sehat. Silahkan baca dulu nak. Yang PCMC. Mau baca nggak yang PCMC? Mau baca nggak yang PCMC? Loh. Kalau tertip, saya nggak mau pilih. Tertip dulu. Udah santun dulu ya. Tidak baterai-baterai. Ya, saya akan memilih yang terbaik. Yang dujuknya santun. Ya. No. Dilarang berseria-berseria di kelas. Ya. Coba dungu Miss Panggir ini. Mau baca nggak? Ayo, Kak. Baca yang ini dulu ya. Yang ini. Poin ketiga. Makanan apa saja? Ayo. Baca. Ayo. Makanan. Bisa. Makanan apa saja? Oke. Tidak. 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 Tidak membaca. Tidak membaca. Oke. Majelah. Tidak. Yang duduknya santun. Baca nak. Oke, jawabannya apa tadi tadi? Tidak. Tidak. Tidak sampai di sini, nak. Oke. Sik dan tri. Selamat kita. Selin Winata. Soal keempat, sayang. Boleh dibaca. Ayo. Buka mikrofonnya ya. Bisa. Mikrofonnya buka. Kenapa, nak? Kalau baca. Oke. Soal keempat dibaca dulu. Tuliskan. Tuliskan ciri-ciri benda berikut. Bagaimana ciri-ciri yang gambar, nak, sayang? Pendapatkah ini? Bola, mis. Bagaimana ciri-ciri yang gambar, sayang? Lingkaran, mis. Bentuknya bagaimana, sayang? Lingkaran. Yang mana, nak, yang keras? Misalnya bentuknya bagaimana, sayang? Seperti lingkaran, mis. Ini berbentuk bola. Berbentuk bola. Bola, ya. Iya, oke. Yang bagian B bagaimana, nak? Bersagi panjang, mis. Oke. Ini termasuk bendanya bagaimana? Apakah bendanya lembut atau keras? Keras, mis. Keras. Berupakan benda, pak. Padat. Seperti di pembahasannya. Nah, ya. Coba. Baca, Selin. Ciri-ciri bola. Satu, berbentuk bola atau bulat. Dua, mudah digerakkan. Ciri-ciri meja. Satu, berukuran besar dan berat. Dua, sulit digerakkan. Baik. Seperti itu, sayang. Ciri-ciri-ciri-ciri, ya. Bisa paham sampai di sini? Selin. Bisa, mis. Ya, ini Selin boleh saling di buku, ya. Oke. Nah, waktunya sudah mau habis, ya, nak. Jadi, mis. Semuanya undur diri. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.